Oh hai Ya mungkin dari kalian ada yang awalnya Ngegambar tanpa grid Dan sekarang nyobain pake grid Dengan harapan bisa lebih mirip Dengan foto aslinya Tapi malah dengan hasil yang kayak gini Kayak gini atau malah Kayak gini Ya jadi ngegambar pake grid Hasilnya bisa lebih ancur dari tanpa grid Kalau kalian salah cara Ngegunainnya Jadi di video kali ini gue mau ngasih tau cara Ngegunain grid yang bener Yang pertama bentuk grid dari foto Dan kertas gambar tidak sama Jadi saya sering nemu postingan Pake grid tapi gridnya tidak persegi Melainkan persegi panjang Nah jika grid di foto persegi panjang Nanti hasil lukisannya akan jadi melebar ke samping Seperti ini atau ke atas kayak gini Jadi penting banget buat nyamain grid Di foto sama di lukisan Sebenernya disini Kalau kalian mau pake persegi panjang bisa Cuman agak sulit dan harus sama Antara foto dan kertas yang mau digambar Nomor 2 ukuran grid terlalu besar Nah grid terlalu besar Jika grid terlalu besar Maka nanti pas kalian ngegambar bagian kecil seperti mata Maka akan jadi sulit Misal gini Jadi grid terlalu besar Mata bisa jadi di dalam grid kayak gini Dan akan sulit nentuin outline-nya Mungkin kalau tetap dipake posisinya bisa lumayan pas Tapi kurang akurat Nah berbeda kalau gridnya kalian perkecil lagi Jika gridnya diperkecil lagi Nanti bisa gampang nentuin outline-nya kayak gini Yang nomor 3 grid dengan pensil keras Selanjutnya jangan sampai bikin grid dengan pensil keras Apalagi ditekan terlalu kuat Karena bisa membekas di kertas Apalagi kalau kalian lagi membuat arsiran pada kulit Bekasnya ini bisa keliatan banget Yang keempat terlalu terpaku dengan outline grid Kebanyakan pengguna grid terlalu terpaku pada grid Dan akhirnya bisa miss atau kurang pas Sebenarnya grid ini cuma membantu mencari komposisi yang pas Jadi entah pake grid atau enggak Fill ini sangat diperlukan Kalian salah besar kalau cuma ngandelin grid tanpa ngandelin filling Terutama di bagian shading Karena kalau kalian terpaku pada grid Nanti pasti shading kurang pas Jadi untuk saya pribadi Setelah outline-nya ketemu Abaikan grid-nya Atau ilangin sekalian grid-nya Gunain filling kalian Dan memulai dari shading terlebih dahulu Kemudian baru detailnya Yang kelima terlalu berlebihan pake dusel Jadi untuk pemula jangan dibiasain sedikit arsir Tapi terlalu banyak menggunakan dusel Justru harus sebaliknya Contohnya kayak gini Misal ini sedikit arsir Terus didusel Hasilnya? Ya, hasilnya bisa jadi belipotan kayak gini Nah, jika sebaliknya Jika kita arsir dulu kayak gini Kemudian kita dusel Nah, hasilnya akan lebih rapi Dan teksturnya lebih kuat Dan yang terakhir adalah Kesalahan pada shading Yang paling harus diperhatikan untuk shading Yang paling harus diperhatikan untuk shading atau bayangan ini adalah jarak antara gelap dan terang Kebanyakan pemula saat membuat shading adalah terlalu datar Seperti ini Dan seharusnya kayak gini Terlihat gradasi yang kuat dari gelap ke terang Ya, jadi kalau diaplikasikan pada wajah Nanti hasilnya bisa terlihat makin real Ya, demikian video kali ini Dan semoga bermanfaat Jika ada yang mau ditanyakan atau request tutorial, tips, atau review tool Silahkan tulis di komentar Dan jangan lupa subscribe Bye Hey, buat kalian yang mau order lukisan kayak gini Kayak gini atau kayak gini Langsung aja cek di www.danceartstudio.com Atau langsung klik aja di link yang ada di deskripsi Ya, jadi danceartstudio.com ini mengerjakan berbagai jenis lukisan Mulai dari sketsa, dari pensil, pensil warna, cat minyak, bahkan digital Atau desain, ilustrasi, dan sebagainya Buat yang penasaran langsung aja dibuka website-nya